Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini, gue mau membahas Shop Anniversary Oke, jadi karena sambil menunggu red draw yang selanjutnya, kan event anniversary juga udah mau habis ya, yang event ini dan ya, ini kalian udah ngerjain semua misinya udah ngambil dari login semua dan segala macem, ini saatnya kita belanja di kupon shop mungkin kalian ada yang udah belanja atau ada juga beberapa yang belum tapi disini gue mau ngasih rekomendasi tentang apa aja yang kira-kira ya, bisa kalian prioritaskan lah untuk dibeli, udah pasti yang pertama ini yang di atas ini, itu kalian beli semua ya kalau bisa, soalnya yang di atas ini tuh ibarat kata kayak limited gitu loh kalau misalnya kalian kelewatan sekarang gue gak tau ada lagi nya kapan, contohnya misalnya tuh kayak yang skin-skin sebelumnya, misalnya kayak skin-skizor yang ini skin-skizor yang ini tuh gue juga gak tau sih ini bakal baliknya kayak gimana katanya sih, untuk di server induk nanti dia bakal balik cuma untuk di server global sampai sekarang sih menurut gue belum balik ya atau kalau misalnya gue salah ya nanti kalian kestau aja jadi ya, makanya untuk yang limited-limited kayak begitu ya, kalian kalau bisa beli duluan lah ya ini kita beli aja langsung skin nice oh, baru kali ini gue ngeliat ultimate skill damage biasanya kan dia namanya kayak attack atau defense atau apa ini ultimate skill damage ini apa sih dia? dia, oh galade gue pikir galade void tadi, oke yang berikutnya ngambil ini yang apa namanya karakter token ya atau apa sih namanya pokoknya begitulah nanti baru kalian redeem terus yang berikutnya ini ngambil title karena ya, kalian liat sendiri tadi yang kayak karakter token terus skin terus yang title itu biarpun nambah statusnya bener-bener cuma sedikit banget paling nambah 20 atau berapa tapi ya, namanya nambahin status menurut gue ya itu tetap OP sih nah, kalau yang berikutnya yang avatar border ini menurut gue gak begitu wajib sih kalian tuh bisa dapet avatar border yang sebenernya gue bilang bisa lebih bagus contohnya kayak si ini yang kalau misalnya kalian ngeliat di temen gue nih banyak nih yang kayak gini ini avatar border ya kalau kalian bikin X-Green Ninja ya terserah kalian sih sebenernya kalau nanti kalian mau bikin avatar border yang ini ya yang avatar border yang second anniversary ini menurut gue gak butuh-butuh banget soalnya dia beda sama yang lain dia tuh gak ada status tambahannya jadi kalau yang ini itu opsional tapi kalau yang disini gue bakal beli karena ya bisa dibilang gue ini kayak kolektor aja sih terus disini yang berikutnya baru nih ini kan kupon gue sendiri dengan 100 gue gak tau kalian kuponnya hampir sama kayak gue segini atau gimana atau mungkin misalnya kalian lebih tapi ya ya kupon gue cuma segini karena gue bisa dibilang agak males-malesan ya terus disini yang pertama kita bahas epic universal stone mungkin kita bahas berbarengan sama yang ini epic health item chest aja ya menurut gue kalau misalnya kalian bener-bener pemain baru banget sih ya boleh sih ngambil epic health item chest tapi kalau misalnya kalian udah punya health item yang bagus misalnya kayak apple kalau gak king's rock yang ngambil yang epic universal stone aja supaya bisa naikin si pokemon kalian terus kalau misalnya slowpoke ini ini gue sendiri aja tuh udah punya sampai 5 udah sampai 87 kalau misalnya 50 kan dapet si slowpoke ini harusnya sih kalau misalnya kalian main kayak yang great adventure ini atau main yang kayak incredible challenge jadi selesain sih harusnya slowpoke nya sih udah selesai ya semuanya delogin bisa dapet gak ya si slowpoke itu delogin sih gak dapet ya si slowpoke cuma harusnya dari yang challenge sama yang apa main ular tangga itu harusnya sih udah bisa selesai yang berikut juga sama S pokemon selection ini ini tuh bener-bener bergunanya sih cuma untuk yang pokemon yang bukan pokemon sih bener-bener pemain yang baru banget lah kalau misalnya kalian udah seenggak-enggaknya levelnya mendingan ya sekitar level 30 sampai 50 aja gak usah sampai tinggi-tinggi banget harusnya kalian udah punya tim kalian sendiri kalau misalnya kalian udah punya tim kalian sendiri kalian tuh gak butuh untuk ngambil si S pokemon ini karena ya tujuan kalian tuh bukan pokemon S lagi kalian tuh udah siap-siap untuk ngambil pokemon S plus gitu loh makanya untuk yang S pokemon selection ini misalnya kalian ngeliat wah skizor nih bagus banget atau kalian ngeliat kayak siapa S green ninja eh S green ninja gak bisa diambil disini maksudnya kalian ngeliat kayak mega swamford gue juga ya kalian gak usah ngambil lah kalian rugi banget kalau ngambil kayak begini jadi rekomendasi gue yang pertama tuh antara epic health item kalau misalnya kalian belum punya yang bagus atau epic universal stone kalau kalian udah punya yang bagus kalau kalian scroll lagi ke bawah menurut gue yang dua ini antara trinket awakening selection ataupun yang random box ini ini menurut gue lebih worth it daripada yang di atas kayak gitu khususnya untuk gue sendiri karena gue disini kan bisa dibilang itu udah levelnya udah tinggi banget udah bisa dibilang udah endgame lah ya udah level 109 kayak begini makanya tuh untuk di gue sendiri tuh gue lebih butuh untuk yang awakening box apalagi yang bisa di select sendiri makanya disini gue beli udah gue sih udah gak ada kupon kalau misalnya kalian tapi ini yang awakening box ini ya kalau misalnya kalian belum kayak selevel gue level 100 karena sih menurut gue ini efeknya sih gak sepenting itu makanya kalian kalau misalnya belum level 100 kalian lebih milih untuk ngambil yang kayak ini random legendary rune terus random orange chip kayak begini jadi yang kayak gitu tuh lebih berguna tapi kalau misalnya kalian bandingin kenapa tadi gue bilang gue itu kayak kurang berguna ini kalau misalnya kalian ngeliat nih ya ini chip gue sendiri itu udah banyak banget chip warna kuningnya makanya ini tuh ya buat gue udah gak worth it gitu loh sama juga dengan yang disini rune kalian udah ngeliat waktu itu rune gue rune kuning itu bener-bener udah banyak banget makanya kalau kalian ya itulah kalau misalnya kalian level 70an ke atas yang udah kebuka rune sama chip ya itu berguna cuma kan kalian belum punya kayak chip kuning itu lebih berguna daripada awakening box tadi ya makanya ini alternatif kalian kalau misalnya kalian di levelnya yang udah menengah ke atas bisa dibilang orange dito ini mau sampai kapanpun ini bakal berguna terus baik kalian yang pengen bikin SG ninja terus apalagi mega skizor mega agron apapun itu soalnya kan kalian butuh untuk naikin sampai ke bintang 12 terus kalian butuh tumbal juga makanya orange dito ini tuh berguna banget lah ini yang di bawah ini berarti baris kedua ini ini lebih ke opsional ya mungkin nanti kalau misalnya gue masih ada tambahan kupon lagi gue sih pengen rencananya beli yang ini emerald star stone karena emerald star stone ini semakin lama semakin dibutuhkan lah ini kalian lihat sendiri gue sendiri tuh udah level sampai tinggi banget 109 tapi kalau misalkan ngeliat di awakening gue ini tuh bintangnya tuh juga belum tinggi-tinggi banget selain dari primachio grey kalian lihat belum tinggi-tinggi banget kan bintang 4 bintang 4 semua makanya ini tuh butuh banget lah untuk yang ini apa namanya awakening star stone yang namanya iya awakening star stone disini liat gue cuma punya sedikit banget makanya semakin tinggi itu semakin dibutuhkan itu hampir sama dengan yang awakening dia semakin light baru semakin dibutuhkan tapi kalau misalnya kalian untuk yang kayak di awal-awal banget ya itu gak butuh-butuh kalian lebih pilih untuk yang bikin menyelesaian team kalian dulu epic explorer device juga menurut gue gak penting karena kalian bisa beli di shop jadi untuk yang selanjutnya talent point coin brick truck material energy c advance ini semuanya tuh biarpun kalian merasa kayak talent point kalian cuma sedikit coin kalian cuma sedikit kayak brick truck material kalian cuma sedikit ya itu kalian gak usah beli semuanya kalian fokusin untuk ngambil yang di atas-atas aja semuanya kayak begini kalau misalnya kalian bener-bener udah dibeli semua ya baru kalian beli si emerald star stone ini gitu loh atau kalian mau persiapan untuk late game sama kayak gue ya kalian bisa beli yang trinket awake random chest ini tapi kalau misalnya untuk pemain awal-awal gue lebih merekomendasikan ya as pokemon selection sama random legendary rune sama random orange chip karena itu bener-bener bisa bantuin kalian sih untuk naikin CP terus ya harusnya sih cuma segitu doang ini kalau misalnya yang tadi kalian banyak yang gak punya apple atau kingstroke ya inilah solusinya gitu loh kalian langsung pilih eh tapi enggak deh disini tulisannya open to get random kalau disini dapetnya random kalian gak usah beli ini gue salah ya tadi gue pikir dia bisa milih disini tapi kalau dapetnya random sih gak usah random tuh ya sama aja kan kayak kalian ngegaca kalian bisa dapetnya tuh yang kayak gak berguna gak berguna lah misalnya kan kalian lihat disini gue punya hampir semua salah ini eh salah 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 sorry 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 yang ini ini kalian lihat berapa banyak yang ada disini dan untuk dapetin apple sama kingstroke ini itu cuma 2 dari sekian banyak ada 20 plus item kayak begini ya itu menurut gue gak worth it lah lebih bagus kan ngambil yang lain atau kalau enggak kalian ngambil yang langsung epic universal stone nya aja dulu yang ini untuk persiapan kalau misalnya nanti kalian dapet apple jadi kalian bisa naikin sampai tinggi dulu waktu gue sendiri juga gak punya apple gue ngambil epic universal stone baru setelah gue punya apple gue langsung naikin gitu loh jadi ya ini aja sih untuk rekomendasi baik lagi yang di bawah ini jangan sampai kalian beli ya karena biarpun kalian lagi mepet atau kayak kurang coin lah kurang energy c kurang brick truck dan segala macem ya itu nanti bisa dicari kalau misalnya kalian main lebih lama lagi lihat itu coin gue udah mau sampai 200 juta udah banyak banget ya jadi ya yang penting kalian mainnya sabar aja kalian ambil sesuai yang kalian butuhkan di akun kalian oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini bagi kalian yang suka saya videonya silahkan klik like dan subscribe terima kasih selamat menikmati